musik bangku sudah nyampe di ujung yang sebelah utara di mana TNI polair semua warga kompak termasuk Bapak Kasar Pajul pun sangat semangat sekali untuk membantu menarik tambang dan mudah-mudahan ada hasilnya sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh kami perlu sampaikan di sini berbagai cara yang kita laksanakan teknisnya berkolaborasi semua dengan unsur SAR dari Satpol Air Purporez Paneglang dengan Balawista rekan kita kemudian juga dari Basarnas kita berkolaborasi di lapangan tujuannya tujuannya hanya satu agar korban ini segera secepatnya bisa kita temukan kemudian kita evakuasi dan bisa dilihat barusan juga terjadi bahwa cara yang kita laksanakan adalah memasang jaring kembali bersama channel Bangkomis berbagi masih di edisi 6 Juli 2022 tepat pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat Bangkomis masih berada di lokasi terjadinya satu musibah tenggelamnya seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun dan di lokasi inilah peristiwa tadi pagi terjadi dan saat ini nampaknya pencarian pun terus dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya adalah Basarnas sendiri sudah hadir Balawista dari angkatan laut dan termasuk Pol Air sendiri Karang Taruna pun ikut serta untuk mencari korban dan di belakang Bangkomis sana warga mengambil inisiatif membuat sistem pencarian dengan cara menggunakan jaring nanti bagaimana warga dalam misi pencarian menggunakan jaring dari pantai Sarita Kecamatan Sarita Kabupaten Pandenglang channel Bangkomis mengabarkan nah pemerintah nampaknya pencarian dengan sistem menggunakan jaring akan dilakukan oleh warga untuk bersama-sama semoga dengan cara metode ini bisa menemukan korban dan disana sudah ada beberapa pihak baik dari Karang Taruna dari Balawista termasuk dari warga setempat yang ada di lokasi ikut untuk membantu pencarian dengan cara memakai jaring seperti yang anda saksikan metode ini baru Bangkomis temukan di saat ada pencarian ke korban penggelam dan warga semua ikut untuk membantu pencarian tidak muda tidak tua semua hadir dan memegang dari ujung sana dan seperti ini nanti bagaimana sistem ini akan digunakan seperti ini dan nampak Bapak Lurah Junet pun disana terus untuk memberikan motivasi kepada warganya agar bisa membantu pencarian dengan cara sistem menggunakan jaring seperti ini nanti bagaimana kelanjutannya masih tetap bersama channel Bangkomis berbagi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton panas panas dan seperti anda saksikan nampaknya satu jenis perahu speedboot pun sudah disiapkan untuk mengangkut alat jaring ini yang akan dipergunakan untuk isi pencarian korban dan warga sudah siap-siap untuk mengangkut alat ini ke atas sekit pencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nampak dari kejauhan satu speedboot sudah menurunkan jaringnya sendiri dan mudah-mudahan dengan sistem ini akan berhasil untuk menemukan korban. Dan juga nampak warga pun terus ikut menyaksikan prosesi misi pencarian korban ini. Dan nanti bagaimana hasilnya mudah-mudahan dengan sistem jaring ini korban segera ditemukan. Terima kasih telah menonton! Dari ujung tali ini warga kompak untuk menarik jaring yang memang sudah dibentangkan dari sana. Nah seperti ini. Nah pemirsa, di sana, di sebelah kiri warga sudah menarik tambangnya rame-rame agar jaring bisa menepi. Sementara di sebelah kanan sana, nampak juga sedang berkerjasama untuk menarik. Dan seperti ini, begitu ramainya, begitu kompaknya warga Carita untuk membantu pencarian korban tenggelamnya, seorang anak berusia seorang anak berusia 10 tahun di kawasan Pantai Lagundi Carita. Nah seperti inilah, dan warga pun nampaknya tidak disiasiakan momentum ini untuk semua ikut memantau, ikut menyaksikan prosesi pencarian korban tenggelamnya warga durung sindang laut Carita. Dan di sana nampak para warga pun jadi berkumpul untuk mudah-mudahan dengan cara metode jaring ini akan berhasil. Maksudnya, Bang Gumbus sudah nyampe di ujung yang sebelah utara, di mana TNI, Pol Air, semua warga kompak termasuk Bapak Kasat Pajul pun sangat semangat sekali untuk membantu menarik tambang. Dan mudah-mudahan ada hasilnya, nah seperti ini, nampaknya warga sudah tidak sabar untuk melihat hasil dari pencarian dengan sistem tambang ini. Nah seperti inilah, jaring nampaknya sudah ke pinggir. Tepat pukul 15.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, jaring sudah kembali ke tepian dan nampaknya tidak ada hasil alias nihil. Hanya runtah-runtah saja dan beberapa ikan pun nampaknya kena. Nah seperti inilah, dari Angkatan Laut, dari Satpol Air, dan Balawista Karangtuna Warga. Untuk melihat hasil dari upaya pencarian korban yang belum membuahkan hasil alias nihil, dan mungkin nanti jaring sendiri akan diangkat kembali. Pemerintah, untuk lebih jasa lagi mungkin Bang Kumis mau tanya kepada Pajul yang memang dari awal untuk membantu dengan sistem jaring ini. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perlu sampaikan di sini berbagai cara yang kita laksanakan teknisnya. Kita berkolaborasi semua dengan unsur SAR, dari Satpol Air, Polis Paneglang, dengan Balawista, lakan kita. Kemudian juga dari Basarnas. Kita berkolaborasi di lapangan, tujuannya hanya satu. Agar korban ini segera, secepatnya bisa kita temukan, kemudian kita evakuasi. Dan bisa dilihat barusan juga terjadi bahwa cara yang kita laksanakan adalah memasang jaring, di mana di sekitar TKP yang masih kita perkirakan korban masih berada. Namun baru pertama kali akan kita mulai lagi, sekalipun ini hasilnya nihil, akan kita berulang-ulang kali untuk berupaya terus agar korban bisa ditemukan secepatnya. Nah itulah yang bisa kita lakukan sampai ketemu korban adik kita ini yang masih belum sampai saat ini masih belum ditemukan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi berbagai macam teknik yang kita berkolaborasi antara aparatur dengan masyarakat setempat. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, pemerintah itulah satu penjelasan dari Kasiat Polair Polres Pandeglang, Bapak Jul, yang telah memberikan informasi pencarian tepat sampai pukul 30 menit. Nampaknya masih nihil dan warga pun nampaknya momentum ini diambil untuk melihat hasil yang memang sampai hari ini atau sore ini di tempat nihil. Dari kawasan wisata cerita, Kecamatan Cerita Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis mengabarkan.